Persi Kediri ini juga lumayan oke pergerakannya ya Setelah melepas beberapa ya Apa namanya Dilepas sama mereka Yang menarik lagi lah mereka melepas James Kelly Schroyer nih Oh iya James Kelly Schroyer mereka lepas Terus akhirnya mendatangkan Si Majed Osman Majed Osman Majed Osman untuk mengisi posisi sayap gitu Karena banyak banget pemain sayap yang mereka lepas Welcome back to Discord Diskusi olahraga bareng Rais Dan S2 lagi Oke Kali ini kita akan ngebahas lagi soal Ramenya bursa transfer dari klub-klub Liga 1 Tapi sorry guys Apa tuh Gak usah bahas Persib Persija ya Kenapa Bosen Oh iya Persib Persija terus Persib Persija terus loh umurnya loh Kalau Persib gue nonton bang Tolong ya nonton yang lain juga Ada 18 tim nih Selain ada 16 tim Ya kita kemarin udah habis bahas Persib Persija juga ya Persib kemarin juga udah umumin pemain asing Berarti mereka kalau udah statement kayak gitu Berarti cuma ada 6 pemain asing 6 Ya singgung dikit lah ya Terus Persib juga tinggal nunggu kayaknya yang striker asing lagi Oh gitu Ya itu patuh lah katanya kabarnya itu Jadi tinggal satu lagi setelah dipas derajat udah dipastiin Ezer yang dilepas Itu sekilas ya Kita abis awal itu gitu Nah selebihnya kita pengen bahas dulu dari tim yang mungkin tidak terlalu terlihat Untuk merekrut secara jorjoran pemain asing juga Salah satunya adalah Persis Solo Ini menarik nih Persis Solo nih 3 tahun yang lalu is 3 tahun yang lalu itu kayak Chelsea Sampai pemainnya dipinjem-pinjemin Semua pemain Iya Semua pemain diborong aja Diborong Sampai pemainnya dipinjem-pinjemin di Persis Solo Banyak buat striker itu tuh ada 9 apa ada berapa ya Banyak pokoknya Ya sekarang tuh Banyak yang cabut tuh Banyak yang cabut Tapi yang masuk juga lumayan untuk lokal ya Ya Tapi asing baru tiga Iya asing baru tiga dan itu pun dari musim lalu Oh plus satu Karim Brosi Iya Karim Brosi Jadi Soya Yamato Karim Brosi bekas Dewa United ya Iya Soya Yamato sama Musas CDB Yang lama Yang baru Karim Brosi Si Alexis Mesidoro ya Iya Mesidoro kemana Katanya ke dewa Oh Katanya Tapi sampai sekarang Penyerangnya yang asing Siapa Rodri Siapa Oh cabut Alex Oh iya Alex Alex ya Eh bukan Ya pokoknya cabut semua Cabut semua Cabut semua Cabut semua Tinggal dua orang itu lama So sama CDB Plus Karim Brosi Makanya ada Karim Brosi Nah Lokalnya kan Arapinta Perubah keluar Terus Sultan Fajar Fajar Sultan keluar Terus Yang masuk itu Gio Numberi Meiker Rukambu Terus M Zainuri dari dewa Siapa lagi ya Yang masuk ya Yang masuk ada Ripal Wahyudi Ripal Wahyudi Persibaya Kemudian ada Gio Numberi Yaitu Meiker Rukambu Tadi udah diintik Dia nama Rizky Dwi Rizky Dwi Burneo Iya benar Ini Karim Rizky Dwi sih Memang kayaknya Kesayangannya Miru ya Oh iya Dulu di Arema Dan di ini ya Di Burneo kan Barang gitu Zainuri itu dulu Sempat kapten ponnya Jatim dia Sempat terlambungan Sempat Persibaya Sempat Persibaya Sudah tiga juga Sudah tiga gitu Jadi Kalau si Yainuri kayaknya Ganti Sultan sih Karena posisinya sama Sultan kan ke Arema kan Sultan ke Arema Tapi Mereka juga Kembalinya Zanadin Faris Yang dari Cedera Lama kan Cedera Lama gitu-gitu Terus Ramadhan Sananta masih Masih Eki Taufik juga masih Iya betul Gitu Tapi yang menarik sih Memang tidak terlalu jor-jor Kenapa ya Apa Thomas Kaisang Terlalu sibuk Jateng atau DKI Nah gitu kan Bagi pusing ya Iya Jateng atau DKI Jangan-jangan Kalau ke DKI Persitara nanti Oh iya Nah bisa jadi Kalau ke Jateng Pcs Kan ini Kan yang Ya ya Apapun Persisolo kan identik Dengan Kebangkitan Tiga musim lalu kan Ada salah satunya Ada Kaisang Gitu-gitu kan Kita gak bisa Bawa tutup mata lah Mas Kaisang kan Anaknya orang nomor satu Di negara ini Jadi Nah sekarang ini Persisolo ini kok Adem ayam Iya bener Gak terlalu jor-joran ya Dapat wang sita apa Wah gue belum dapat wang sita apa Tapi yang pasti Ya gue ngeliatnya Agak-agak lumayan Mengejutkan juga Walaupun mereka kemarin Lumayan kompetitif Sempat Terseksak di papan bawah Hampir degradasi Masuk jalan degradasi Tapi akhirnya bangkit Pelan-pelan Masuk ke Lumayan naik Kalau gak salah Pelatihnya Leonardo Medina Pindah ya Pindah-pindah Leonardo Medina itu ke Bordeaux bukan Enggak Oh jadi Direktur Akademi Salah set Persik Kediri Persik Kediri Jadi Leonardo Medina itu Jadi Direktur Akademi nya Persik Kediri Ini Persik ini Nanti kita juga bahas Juga lumayan Langsung aja bahas Kenapa gak Langsung aja ini Persik Kediri Ini kan kemarin Mereka Tinggal Ya gue rasanya tinggal Nunggu waktu Ngeumumin Ezra Walian Gue gak tau Sebelum kita tayang Ini atau sesudah kita tayang Ini Ezra Walian diumumin Karena sudah dibocorin juga Gak ada bakal kesana Terus Persik Kediri ini juga Lumayan oke Pergerakannya ya Setelah melepas beberapa Yang Apa namanya Dilepas sama mereka Yang menarik lagi Mereka melepas James Kelly Oh iya James Kelly Mereka lepas Terus akhirnya mendatangkan Si Majed Osman Majed Osman Majed Osman untuk mengisi posisi sayap Karena banyak banget pemain sayap Yang mereka lepas Ini kalau James Kelly Harusnya mereka untung ya Karena dia transfer Kayaknya nih Negonya lumayan Katanya kalau kata Apa namanya Pak Ian yang Pes Bes Biak Buat mulangin lagi James Kelly ini Lumayan alut nih negonya Lumayan alut gitu Untuk bisa bawa balik James Kelly Ke Pes Bes Biak Ini kan memang Kotak lahirannya James Kelly Karir profesional pertama Pes Bes Biak Jadi memang pengen tuh Pes Bes Biak tuh Pemain-pemain Papua tuh Yang oke Bisa mereka tarik Tapi memang Persik Kediri ini Dia melepas Renan Tapi ada Evan Dimas datang Nah ini menarik Terus nanti kalau Ezra oke Wah ini duet Ezra sama Evan Dimas nih 2017 Seagam nih Terus Mereka kedatang Keepernya salah satu Keeper baru lah ya Leona Faciu itu Yang Ada Kiper baru lokal juga Terus mereka masih Mempertahankan Fafa Mario Krisan Bayu Uto Faris Ali Tama Mereka juga Ya Persik ini Cukup bagus Dan Pelatihnya sama Masih Masih Roro Spide Jadi Ini makin Makin kuat Dan sekarang Arthur Irawan itu Akan yakin Akan semakin Sorry ya Sorry ya Arthur Akan semakin cerewet Karena dia bukan Karena bukan di lapangan Dia kan mengamati Dia dengan pengalaman Dia sebagai pemain Pernah berkarir di Eropa Dan sekarang Dia posisinya Di klub ini ya Dia sebagai Apa ya Dia tahu teknik lah ya Segala macam Ini pasti lebih ketat Nah ini tantangan Sebenarnya bukan Buat persi ke diri Ini sebenarnya gitu Jadi Kalau dulu Arthur mungkin Sama-sama capek di lapangan Tapi kan sekarang Gue ngamatin nih Jadi Point of view nya Lebih luas Arthur sekarang gitu Iya bener-bener Iya sih Ini kalau dilihat nih Ramiro Vergonzia ada disitu Leona Faccio Ya benar Hugo Samir Ya pemain mudanya Hugo Samir Dede Safari Geril Kapoh Osman Vane Sama Majed Osman Yang terakhir kemarin Yang update nya gitu Jadi memang Oh ini Husna Al Malik Itu keeper persikabu Oh iya Husna Al Malik Bagus juga itu Iya bagus Kemarin tuh Di ayah-ayah musim Dipercaya terus tuh Tersingkir bahwa Salah-salah Trisna ya Salah-salah tersingkir gitu Salah-salah Trisna ke PSIS Tiga keeper nya Dua keeper nya Timnas semua Timnas ya bener Adi Satrio sama Si Saro Trisna Ya itu menarik tuh PSIS Semarang juga Tapi yang dipasang sih itu Risiki Darmawan Iya bener si Tompel ya Tapi Tompel lumayan juga loh Berkembang loh Salah juga Gua sama dia tuh Bisa bertahan Hebat-hebat Tompel Setelah Di Persija jadi cadangan Habadi Dan sempat si insiden Pindah-pindah Persita kemana Segala macem Ya akhirnya di PSIS Semarang Dia lumayan dapat menit bermain ya Lumayan bersaing gitu Semangat Tompel Mudah-mudahan terus Bisa oke performanya Nah PSS Sleman Yang katanya tuh Waktu itu Bang Gusti Randa bilang Kita mau datangin Pemain asing grade A Oh iya Cleberson akhirnya diumumin Iya Duet center back Dari Maduro United Akhirnya ditarik Sama mereka Farudin dan Cleberson Kemarin baru aja diumumin Jadi memang Lumayan menarik Gua menunggu kiprah Dari PSS Sleman nih Tapi kan gue bilang Akhir musim lalu Di Discord juga PSS Sleman tuh Finansialnya lagi bagus Gue kan bilang gitu kan Nah dan sekarang Ini yang didatangin tuh Cleberson Farudin Udah pasti di belakang ya Ini Insya Allah kuat lah Kipernya 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 Kipern baru tuh Kipern baru Terus di depan ada Gustavo Totantin Yang digosipin ke Persija musim lalu Ternyata ke PSS Sleman Oh di opernya ke PSS Sleman Tapi gue justru Yang worry dari PSS Sleman adalah Wagner Lopez ini Bisa gak Karena Sejarahnya nih Sejarahnya PSS Sleman Pelatih asing Tidak berawet Setelah Setodur Diantoro ya Jadi setelah Setodur Diantoro Terus ada Dejan Antoni Siapa asistennya Luis Mia Oh si Peres siapa Iya Rodrigo Alfonso Eduardo Peres Eduardo Peres Eduardo Peres Dejan Gustcevi Siapa Antoni Jejan Terus sempat Risto Sebelum Risto Sebelum Risto itu siapa Ya kemarin yang kemarin Pindah ke United City Mihail Mihail Jadi Nah ini Wagner Lopez Dan Wagner Lopez ini Sebenarnya Dia adalah pemain naturalisasi Di Jepang Cuma Ini pertama kali Dia melatih di luar Jepang Dan luar Brazil Iya Nah ini di Indonesia nih Nah ini PSS Sleman Agak spesial nih Tim ini supporternya spesial Dan kita tahu Walaupun sekarang Belum bisa memakai Stadion Maguo ya Karena masih renoff Tapi kalau Tengah musim Atau musim putaran kedua Nanti main di Jangan harap Stadion itu Ada celah Pasti penuh Ijo Ijo hitamnya Itu Sleman itu Luar biasa penontonnya Nah ini Tekanan ini Pelatih ini Harus siap disitu Ini karena Kenyatanya Ini ekspektasinya tinggi ya Tinggi Tinggi banget Tapi kita Gue gak tau ya Jadi gak nih Katanya kan PSS Sleman Ya kasus itulah Ya kan Kasus swap kan Iya kan Maksudnya Eh medfixnya apa swap sih dulu? Ya pokoknya itulah Ya berapa tahun lalu Mereka Si Bang Gusti juga udah ngomong Jangan berat-berat loh hukumannya Harusnya sih Ya gue gak tau ya Waktu Kalau dilihat dari aturan komedisnya kan Kalau terlibat mas visi itu Bisa sampai degradasi Ya Tapi gue gak tau nanti Komedisnya pun belum bergerak nih Di singgung-singgung terus dah Oleh salah satu lembaga Oke Ya komedisnya kok gak bergerak nih Masih sama situ PSS Sleman Iya Tapi ya kita lihat aja nanti Perkembangan seperti apa Apakah mungkin nanti Dia mulai dari minus Kita gak tau Atau belum Sampai nanti mulai komedisnya Belum ada keputusan PSM pernah minus Iya Memulai komedis dengan PSM Benar PSM ya Iya benar Pernah dalam kondisi minus Minus Benar dari komedisnya Memulai komedisnya minus PSM 2 atau 4 musim yang lalu Iya benar Itu pernah kejadian di kita Dan itu bukan medfixnya Itu sanksi Sanksi pemain Pemain Iya betul Transfer Nah itu Dari minus Makanya ini deg-degan juga nih Tapi Iya Udah kayak begini deg-degan juga Makanya Makanya jadi PSM Sleman Dan PSM Sleman ini sekarang Ini berhasil banget nih Iya berhasil banget Berhasil banget Wagner Lopez Dan staffnya Hanya mempertahankan Ansari Lubis ya Betul Ansari Lubis aja di staff gitu Dan ini Ini menarik nih Karena sebenarnya ya Salah satu Salah satu Tontonan Liga 1 yang atraktif Itu di Sleman Oh Iya kan Supporternya kreatif Segala macam gitu-gitu Dan Ada Banyak hal yang menarik lah Merchandising mereka juga bagus Gitu-gitu ya Merchandising mereka juga bagus Tapi ya itu tadi Masih ada titik hitam Iya makanya ya Kita Tunggu aja perkembangan kayak gimana Tapi akan menarik sih Kalau misalnya ini Jadi bisa jadi jurisprudensi lagi juga ya Kalau misalnya memang Itu bisa dilakukan sama Komdis Bisa diterapkan sama Komdis gitu Atau seperti apa yang kita tunggu aja Nah yang pasti Memang pemain lokalnya Farudin Ega Rizky balik lagi Paolo Sitanggang Dari Ranz ya Paolo Sitanggang kemarin Andalannya Ranz juga Ranz ya Makanya ini agak lumayan Ini juga nih Ini tengahnya Masih ada Kim Ada Kim Esteban Vicara masih ya Enggak kayaknya Eh masih gak ya Esteban Vicara kayaknya Gue belum ada Belum ada Good Buy Gue juga belum Belum gak sih Iya tapi yang pasti Dengan kedatangan pemain asing Yang baru nih ya Kayak Betinho Kita kayaknya ini Secara Secara CV bagus gitu loh ya Secara CV bagus Dan ini Sepertinya memang Pilihan dari Wagner Lopez sendiri Nah ini Ini akan menarik Dan Dan salah satunya adalah Ya itu tadi Memang Seleman ini Spesial memang Supporternya seperti itu Kalau ngomong Persebaya Kan Persebaya lebih kota gede ya Seleman kan kota lebih gede Kecil lah Maksudnya levelnya kabupaten gitu Tapi kalau ngeliat Antusiasme animonya Luar biasa Kabupaten Itali bos Iya Kabupaten Itali Oke kita beralih ke Kabupaten lainnya Eh gak Iya bener Persita Persita Tangerang Kabupaten Nah Ini juga Menarik nih Pergerakan bursa transfernya gitu Jadi Fabio Lefundes Ya dari Dia tuh ngebawa tuh Dari Tenggo Kemarin Angel Alfredo Vera ya Terus jadi ke Aroma Samba Samba Aroma Samba Dari Argentina ke Brazil Jadi ada Bruno Dacruz Pemain ininya Terus ada dua Portugal Ada Igor Edrugas Terus ada Sandro Sacco Dua nomor lainnya Ya Bae Sinjong kan dari musim lalu Ya Kemudian ada Javron Busenov Javron dari musim lalu Lokalnya Salah satunya Ruju Tomo Mereka pinjam Dari Bally United Jadi Lumayan lah Persita agak Pergerakannya Walaupun KTH agak sedikit lambat Kalau menurut fansnya gitu ya Ya yang pasti gini Persita ada Nuansa baru lah ya Setelah dari Angel Alfredo Vera Terus Luis Duran Yang agak-agak Lebih kecenderung Ke Argentina-Argentina Walaupun Luis Duran Chile ya Tapi sekarang Levundes Levundes cukup sukses Bersama Madura loh Sebenarnya Dulu ya Ya bener Tapi dia cabut ya Cabut kan Dia mundur kan Nah dan Terakhir Levundes bermain di Melateh di Cina Dan ini adalah Pelateh yang spesialis juga Kayak Teko Dia pelateh Di yoga pelateh fisik gitu loh Nah sebenarnya Basisnya kayak gitu Jadi Ini harapan baru Karena Persita musim lalu Deg-degan mendukungnya Iya bener Deg-degan banget Nyaris Mereka peringat 14 terakhir kan Iya 14-15-15 sih Oh 14 ya Pokoknya bawa Sempat-sepat turun Nyaris di gradasi Iya nyaris di gradasi Jadi Persita ini Ini juga Ini juga menarik Apalagi Nah ini Pertanyaannya Mereka main dimana ini Oh iya Indobil Karina Di Renov Padahal stadion baru itu Stadion baru Iya Kena di Renov juga Di Renov juga Mereka sih mendaftarkan Salah satunya di Bali Dan Pakansari Oh iya Lebih deket ya Pakansari Tapi kalau main di Pakansari Kayak ngulang lagi Larangan Larangan permainan bola Dia main di Kerawang Terus itu loh Dudul Larangan apa MUI itu loh Yang katanya Yang katanya sebalah Sampai sekarang MUI tidak pernah ngomong itu Sebenernya Tapi yang benar sih Lokalnya ya Selain tadi ada Rijutomo Ada Ahmad Nurhadianto Terus ada Rizky Pelu Yang dipinggung Ini dibalik nih Ahmad Nurhadianto Balik nih Iya Nurhadianto Benar dari Burnio ya kemarin ya Dan sebenarnya Ahmad Nurhadianto itu Bersama Persita Waktu jaman Mas Widodo Bagus Iya benar Bagus gitu Rizky Pelu sebenarnya juga Rizky Pelu itu sebenarnya Cukup baik ya Iya kemarin tapi Gak dapat menit bermain yang banyak Benar Mesim lalu ya Karena Rizky Pelu ini bukan pilihan Bernardo Tavares Iya Pemain muda semua Iya Jadi Makassar ini memang Memang ya spesial Ini masih ada Rasit Masih ada si Siapa tengah satu lagi Arvan Arvan Yang jadi andalan ya Senior ya Arvan sama Rasit Iya benar Rizky Pelu Gak bisa menembus itu Iya benar Itu jadi menarik dari Apa namanya Dari Persita Tangerang Iya Terus Semen Padang nih Iya Luar biasa Mantap pemain EMU nih EMU beneran nih Iya EMU beneran nih EMU beneran nih Makanya ketika Gue nulis di Instagram Dari Senterang ke Kabosira Dari saat Kabosira Di protes Ini gak harus dari Kice Bukan kan gue nulisnya Dari Setan mah ke Kabosira Jadi kalau ngelewatin Kice Ngelewatin Dia gak akan ngelewatin Iya benar Itu yang terbaru aja Wah ini media huwak Sekala macam Silahkan Tapi kenyataannya Dia pernah namain Dia U21 Iya U21 Angkatannya Marcus Rashford Iya bener Angkatannya Marcus Rashford Tapi dia gak berkembang aja Iya Sekarang dia deket Yang Marcus Horison Iya bener Oh iya ya Semen Padang Ini ada pemen lokalnya Friendi Saputra PCS ya kemarin PCS Baritu terakhir Baritu terakhir bener Tegu Amiruddin Miswa Saputra Arief Budiono Arief Budiono ini yang Persis Solo Oh iya Seperti Sriwijaya Sempat Persekat juga Oh iya Terus Melchior Majefat Miftan Warsani Muhammad Ridwan Keeper ya Diki Indriana Terus Muhammad Iqbal Terus Muhammad Iqbal ini padahal oke loh Persebaya kemarin Ya gue juga agak kaget Iya lumayan Kok gak dipertarankan Persebaya gitu Nah ini aja Tapi yang menarik Dari Semen Padang ini adalah Dia memborong Empat keeper lokal Yang sebenarnya bukan Di antara itu Tidak ada yang nomor satu Di klub sebelumnya Bener 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 Miswar Miswar Teguh Si Ridwan Ridwan iya betul Satu lagi si siapa namanya Ada satu lagi Diki Indriana Oh iya Diki Dan empat-empatnya ini Bukan keeper utama Bukan keeper utama Di klub sebelumnya Nah ini menurut gue Agak garis kan sih menurut gue Walaupun pelatihnya Pelatih keeper Tapi ini keeper saat pengalaman semua ya Keeper pengalaman Diki pun pernah memperkuat tim Nasu 23 Ridwan juga gitu Pernah memperkuat tim Nasu 23 Kalau ngomong pengalaman Pengalaman Iya bener Miswar juga Dia cukup udah matang lah Bapaknya ya Cuma di klub sebelumnya Selalu kalah dari Bayang-bayang dari keeper nomor satu Dan pindah-pindah asing kan gitu Iya bener Ini agak garis kan Walaupun saya percaya Pelatihnya itu adalah Jurkanin Zakaria Ini saat-saat legendnya Ini Semen Padang Jadi pelatih keeper yang gak tergantikan nih Jurkanin Zakaria ini Dodi Alex Vanjin ya Dari Dodi Alex Pindah ke Semen Padang Lumayan mengejutkan juga sih gue Lihat ininya terus Ricky Ariansa Charlie Scott nih Yang tadi Charlie Scott yang kita ngomongin Terus Tim Martik John Carlos Vargas Riohei Michibuchi Cornelius Stewart Ini pemain baru semua nih aslinya Yang Vargas itu Tim Nas Panama loh Oh iya Di 2012 kualifikasi Pila Dunia di Jone Kone Masih main Kone Kakak masih main Si ini Vargas itu Vargas ya Walaupun di Kopang Tapi di Koalisi masih main Ada dua Yang satu lagi pemain Sen apa gitu Siapa namanya ya Iya itu yang negaranya Deketnya Sen Kayamba Itu Tim Martik juga nih Iya pokoknya Cornelius Stewart ya Cornelius Stewart Itu negaranya deket Sen Kate Nevin Iya pokoknya itu Tetangganya Kayamba lah pokoknya Itu Tim Nas itu Iya itu Tim Nas Jadi ada dua pemain Tim Nas Yang aktif sampai 2024 Iya bener Dia kaptennya nih Dia kaptennya nih Cornelius Stewart penyerang ya Vargas sama Cornelius Stewart itu Iya penyerang Jadi kayak kayak ini Kayak Kayamba Iya bener Iya kita lihat aja mudah-mudahan Bisa memberikan kejutan ya Betul Terus si Kenneth Woke masih bertahan Iya Top scorer Iya Iya jadi memang itu menarik dari Semen Padang Nah kita beralih ke satu lagi Bali United nih Nah ini gongnya ini Gongnya hari ini Gongnya hari ini Gimana nih ya Bali United Bali United ini Semua pemain Senor dilepas ya Iya Pemain-pemain yang agak Senor dipinjamkan Benar Mereka ngelepas Jajang Mulyana Iya Fadis Hausu Iya Terus Siapa namanya Ramdhani Ramdhani Haudi Abdillah Ardi Idrus Yang dipinjamkan Ardi Idrus Rijutomo Tegar Infantri Tegar Infantri dipinjamkan Masuk yang paling wujudkan oleh Irija Spasosevic Nah Melepas Melepas Irija Spasosevic Tapi dia lucunya Agak-agak menarik nih Dia menarik dua Jepang nih Kenzo Nambu Dan Mitsuru Maroka Dua-duanya ini Satu gelandang murni Satu gelandang serang Iya benar Nah di depannya ada siapa sekarang Tinggal siapa isu Ada Everton Oh Everton Narciso PSM Makassar ya Betul Brandon Wilson tuh apa Defender Iya Defender Australia itu Iya nanti akan duit sama Elias Dola ya Elias Dola Dola-Dola gitu Iya iya Dola sama Brandon Di pernyata teman ringga Benar 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 Nah si Eberbesa juga dilepas ya Eberbesa dilepas Berarti privat embargar masih ya Jadi tinggal dua Eh tinggal tiga Tiga lama Tiga baru Iya Bagas Hadi yang lokalnya Yang dipasukin Oke terus si Masih kan pasti Leo Tupangom pindah Jadi mencari PSS Leman Iya Terus si Leo Tupangom dari kemarin Udah dipendah Iya benar Terus si Siapa namanya Jejang Muliannya dilepas Tapi yang pasti kan mereka punya Yang junior-junior kayak KDK RL Iya KDK RL Iya betul Banyak pemain junior ya Tapi yang tetap disitu Yang gak pernah pindah adalah Yang namanya seperti bosnya Yabes Roni Iya Yabes Roni Karena temannya Pak Yabes Tanuri Iya dia Bawa juga keeper Fitrul Dwi Rustapa ya Fitrul Dwi Rustapa Persibadu Fitrul Dwi Rustapa tuh rela ya Jadi cadangan apa dia Tapi Fitrul Dwi Rustapa itu Dari dulu cadangan Dari Persibadu cadangan Iya Oh iya dari Maksud gue Dia mencari klub gitu Tualangan-tualangan baru Tetap jadi cadangan gitu Maksud gue Dia tuh gak mencari klub yang bisa Dia memungkinkan untuk Jadi pilihan utama gitu loh Mungkin kayak Sehargin Anjar kali Iya ya Iya Jadi itu pasti bakal Rido aja jadi cadangan abadi loh Iya Rido ya Sekelas Rido ya Rido Di bawahnya Adison Maringa gitu Kalau Adison Maringa Itu pun karena laga terakhir Rido main kan Iya Atau karena kartu merah ya Kalau gak salah Pokoknya bukan pilihan reguler lah Iya sama si Sama keeper Tine jadi lupa Nadeo Nadeo juga kan Iya Sama Iya makanya Iya Jadi mungkin Tapi Fitrul itu Tangannya tangan dingin loh Tangan dingin tuh gimana tuh Di Persib itu beberapa kali main Beberapa kali jadi pemain penting gitu loh Iya Memang ya Dia masih bersaingnya Mereka Kira Hayu ya Sama-sama keeper yang cadangan abadi gitu Kalau Teja kan masih itu Tapi sekarang Tapi kalau dia pun bertahan di Persib Iya pasti Juga gak enak lagi Iya Dia susah ya Mesti harus cari suasana baru juga Tantangan baru kali ya Si Fitrul ya Mudah-mudahan sih Fitrul bisa terus berkembang sih ya Dan ini sebenarnya tahun ini Musim ini adalah tantangan buat Teko Iya benar Nyaris pemainnya Teko Yang kesayangan Teko dalam tanda gue Tinggal nopri setiawan Oh iya ya Iya dong Si Riki Fajrin Riki Fajrin kan Teko datang udah ada Iya udah ada Oh yang dia bawa ya Dari Persija kan Iya yang dia bawa ya Nofri setiawan ya Nofri setiawan Sidik saya memang masih ada Ivan Jaya masih ada gitu ya Yang pemain-pemain cepat-cepat ini masih ada Pelari-pelarinya masih ada sih Benar emang itu salah satu ininya Teko senjata Rahmatnya juga masih ada Rahmat gitu Oke deh itu tadi dari Bali Siapa lagi yang mau kita bahas nih ya Barito Barito puter kayaknya udah gak ada pergerakan yang terlalu Ada yang baru datang dari Korea Oh iya ya Oh dari Korea terus bareng terga infantry Oh iya ya ya Benar-benar Dari Korea satu Tapi kalau Arema kita bahas minggu depan aja Iya Levi Madinda segala macem ya PSM Makassar juga Ya Nanti kita bahas minggu depan aja Jangan dihabisin Oh jangan dihabisin ya Minggu depan akan ada perbandingan Persibah dan Arema Oh iya benar Terus ada Piala Presiden juga lagi ya Ya Udah dimulai ya teman-teman Akhirnya udah dipastikan Piala Presiden tanggal 19 Kick off Kalau ini di sekolah yang tanggal 19 Berarti sorenya kick off Di Bandung Jadi itu Piala Presiden 2024 Yang hanya diikuti oleh 8 tim Kalau kemarin mungkin gue juga koreksi juga dikit Waktu itu kan gue bilang dari peringkat 1 sampai 8 episode lalu Tapi ternyata memang pilihannya adalah Ya adalah itu alasannya Ya kenapa dipilih Yang rata-rata main di Asia Yang pertama adalah juara Pernah juara Terus ada yang main di Asia Gatuan rumah juga lah Bali United gitu ya Jadi itulah Ya apa namanya Beberapa alasan Kenapa tim-tim dari 8 itu dipilih Dan kenapa cuma 8 tim Ya karena waktunya memang sempit Betul Untuk menuju ke kick off Yes Oke kita doain aja Piala Presiden bisa berjalan lancar Dan mudah-mudahan Bisa menghadirkan tontonan yang berkualitas Sejuga menarik Ini akan menjadi gambaran juga Nanti bayangan untuk kompetisi Liga 1 musim depan Betul Karena VAR juga bakal digunain Pasti disini doa Ya harapannya adalah Liga semakin baik VAR semakin baik Terus katanya Pemba wasit asing semakin banyak Dan harapannya bukan Pemba wasit asingnya ya Tapi transformasinya yang penting Iya bener Wasit asing nanti rencananya adalah Sekali sebulan ada satu Oke Jadi itu level elit ya Yang memang memimpin Liga Champion Asia Memang wasitnya memang level elit Yang bakal didatangkan Sound Evander Ya pasti itu aja Yang dari Iran itu juga kan Maksudnya jadi Memang ya mereka masih level elit Karena wasit pial dunia juga Jadi memang wasit-wasit itu Nanti minimal mereka ada disini Satu bulan satu wasit Minimal dua minggu Tergantung performa Kalau bagus bisa sampai sebulan maksimal Jadi itu penggunaan wasit asing Di Liga 1 musim depan Oke Dengan demikian Usai sudah untuk pembahasan kita Di episode Discord kali ini Jangan lupa untuk follow Social media dari Skor Indonesia Baik itu di X Kemudian Instagram Facebook Dan juga di TikTok Dan jangan lupa untuk Di subscribe Youtube kita di channel Skor Indonesia Karena subscribe karena adalah Nyawa bagi kami Ya yang pasti kami juga ada di Noise Dan kalau pengen tau perkembangan Lengkapnya Liga 1 Liga 2 Dan drama Liga 3 Ada di Skor ID Ada juga Liga Itali Liga Inggris Olympia ada juga ada disitu Oke Yes Dengan demikian gue Resetnan Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton